Intro Program pembangunan daesa kelurahan harus mendahulukan program pembangunan terdahulu yang belum terrealisasi Selain memaksimalkan hasil pembangunan, kepercayaan masyarakat juga harus meningkat dan tidak ada kesan banyak program namun minim realisasi Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kota dan Pasar Ketut Suteja Kumara, program pembangunan daesa kelurahan di skala bidang harus dilaksanakan secepatnya Namun akibat keterbatasan anggaran terkadang suatu program yang telah disusun 2 atau 3 tahun tidak dapat dijalankan Program pembangunan yang terlebih dahulu disusun harus diprioritaskan dalam realisasi program pembangunan tahun 2017 Agar tidak muncul kesan pemimpin hanya jago membuat program pembangunan namun minim realisasi Pada tahun kemarin, 2 tahun kemarin dan seterusnya, seakan-akan supaya tidak terpesan program yang sekarang ini adalah program-program yang baru Sehingga masyarakat jangan sampai kecewa, wah ini hanya program aja dibuat dan lain sebagainya yang kemarin-kemarin juga tidak dijalankan Kita sangat berharap nantinya program-program ini diletakkan pada segala prioritas yang mana kemarin-kemarin tidak bisa berjalan, tidak bisa diselenggarakan Mungkin karena satu dan lain hal terkait anggaran dan lain sebagainya Tapi sekarang ini menjadi titik letak prioritas program sehingga kembali apa yang saya sampaikan tadi dalam menyelesaikan program ada keinginan dan kebutuhan Jadikanlah dia sebuah kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat supaya berdaya guna untuk masyarakat Suteja Kumara berharap program pembangunan yang menjadi segala prioritas mampu menjawab kebutuhan masyarakat Agus Sudiat Mika, Bali TV